Bantuan sosial yang cair pada hari Bantuan sosial tunai 3 bantuan sosial non tunai Wilayah yang akan cair duluan di pencairan PKH BPNT Juli Agustus 2024 Nah seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya mari kita simak bersama-sama Tentunya setelah intro berikut ini Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia Berjumpa lagi dengan channel Nauravlog channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah Nah di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting Dan tentunya membahagiakan bagi keluarga penerima manfaat Utamanya adalah penerima manfaat PKH, BPNT dan bantuan tambahan lainnya Karena dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang Bantuan sosial yang cair pada hari ini hingga tanggal 2024 Ada 4 bantuan sosial tunai 3 bantuan sosial non tunai Wilayah yang akan cair duluan di pencairan PKH BPNT Juli Agustus 2024 Nah seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya mari kita simak bersama-sama Tentunya jangan di skip agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya bagi kalian yang baru bergabung Atau melihat channel Nauravlog mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share Dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Nauravlog Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga rezeki kalian lancar jaya Amin Nah baik sahabat sosial dimanapun anda berada mari kita langsung saja ke informasi yang pertama Sahabat sosial dimanapun anda berada Alhamdulillah hari ini tentunya ada informasi yang sangat penting dan gembira Ada beberapa bantuan sosial yang dicairkan pada hari ini teman-teman semuanya Di antaranya ada 4 bantuan sosial tunai kemudian ada 3 bantuan sosial non tunai Dan juga kita akan mengupdate wilayah yang akan cair duluan untuk pencairan bantuan sosial PKH Juli Agustus 2024 mendatang teman-teman Nah seperti apa beritanya dan bantuan sosial apa saja Mari kita simak untuk bantuan sosial tunai yang pertama Jadi teman-teman semuanya pada hari ini bantuan sosial tunai yang dicairkan Yang pertama adalah untuk bantuan sosial atensi yapi Bantuan sosial atensi yapi teman-teman semuanya dicairkan untuk periode bulan Mei dan Juni 2024 Dan sudah di SP2D kan pada hari ini sudah ada saldo masuk teman-teman semuanya Di antaranya ada yang dicairkan lewat bank mandiri dan juga ada yang lewat PT POS Indonesia Tergantung teman-teman semuanya apakah sudah diberikan untuk ATM-nya Atau teman-teman semuanya memang diagendakan cair lewat surat undangan dari PT POS Indonesia Nah teman-teman yang sudah mencairkan bantuan sosialnya pada hari ini Semoga bisa bermanfaat Dan semoga nanti untuk pencairan selanjutnya juga akan dicairkan secara bertahap ya Jadi bagi teman-teman yang merasa penerima bantuan sosial atensi yapi yang belum tersalurkan Tetap bersabar teman-teman semuanya karena memang ada yang sudah SP2D Dan ada juga yang masih dalam proses SPM Jadi bagi teman-teman semuanya jangan khawatir Apabila sudah ada proses SPM Teman-teman tinggal menunggu pencairannya saja Seperti itu ya Itu untuk informasi bantuan sosial tunai yang pertama Kemudian bantuan sosial tunai yang kedua adalah Tidak lagi adalah bantuan sosial untuk anak-anak sekolah Yaitu adalah program Indonesia Pintar Bantuan program Indonesia Pintar masih berlanjut di bulan Juli 2024 sahabat sosial Nah apabila teman-teman semuanya sudah muncul Seperti yang di layar kaca Bahwa sudah ada saldo Silahkan langsung cairkan saja Apabila teman-teman sudah membuat ATM kartu Indonesia Pintarnya Nah apabila teman-teman belum mempunyai ATMnya Maka teman-teman tentunya wajib datang ke sekolahan Kemudian minta surat referensi atau surat keterangan Dari kepala sekolah masing-masing Barulah teman-teman semuanya ke bank penyalur Untuk membuat ATMnya Kemudian di hari itu juga bisa dicairkan Untuk bantuan sosial program Indonesia Pintar Di antaranya teman-teman semuanya bagi jenjang SD SMP Teman-teman bisa mencarikannya di bank BRI Apabila teman-teman semuanya memiliki komponen jenjang SMA SMK Maka tentunya cairkannya di bank BNI Seperti itu teman-teman semuanya ya Selamat bagi yang sudah terselurkan PIPnya pada hari ini Kemudian kita ke bantuan sosial tunai yang ketiga Adalah terkait bantuan sosial program keluarga harapan Namun program keluarga harapan tersebut Adalah masih untuk program keluarga harapan atau PKH Validasi by System Teman-teman semuanya Pencairan bantuan sosial PKH validasi by System Masih terus berlanjut teman-teman semuanya Jadi bagi teman-teman semuanya yang merasa Sebelumnya adalah KPMP Pinti Murni Silahkan saja tanyakan ke pendamping sosial Semoga saja teman-teman termasuk salah satu dari penerima manfaat Untuk PKH validasi by System Karena banyak juga untuk periode bulan Mei Juni 2024 Yang diambil oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Sebagai penerima PKH validasi by System Semoga saja untuk pencairan bantuan sosial PKH validasi by System Cepat selesai sehingga tidak mengakibatkan kemunduran pencairan Untuk PKH alokasi bulan Juli Agustus 2024 Cepat sosial Kemudian kita ke bantuan sosial tunai yang keempat adalah Bantuan sosial untuk BPNT yang juga validasi by System Nah teman-teman semuanya Di pencairan periode bulan Mei Juni 2024 Kementerian Sosial juga mengisi kekosongan dari 18,8 juta Yang beberapanya adalah tidak dicarikan kembali Sehingga Kementerian Sosial mengambil dari data DTKS Untuk memenuhi kekosongan KPM tersebut Sehingga banyak juga untuk periode bulan Mei Juni 2024 KPM masuk sebagai penerima BPNT validasi by System Silahkan bagi teman-teman semuanya yang sudah mencairkan bantuan BPNT validasi by System Selamat Berarti teman-teman semuanya di pencairan berikutnya Alokasi bulan Juli Agustus akan menerima bantuan sosial BPNT tentunya Nah itulah untuk bantuan sosial tunai ya Ada 4 teman-teman semuanya Kita lanjut ke 3 bantuan sosial non tunai Yang pertama adalah bantuan sosial untuk beras 10 kg Nah bantuan sosial beras 10 kg masih terus disalurkan teman-teman Karena belum selesai khususnya untuk periode bulan Juni 2024 Nah teman-teman semuanya nanti diagendakan akan stop ya Mulai tanggal 28 Juli 2024 Dan nanti kabar gembiranya untuk bantuan sosial beras 10 kg dilanjutkan lagi Mulai awal Agustus 2024 Kemudian di bulan Oktober 2024 dan juga Desember 2024 Sebagai penerima yang sebelumnya ya Jadi ada tambahan 3 bulan yang diturunkan oleh Presiden Bekerja sama ditunjuk kepada Bapana Satu Badan Pangan Nasional Sahabat Sosial Kemudian kita bantuan sosial non tunai yang kedua adalah Bantuan sosial daging ayam dan telur Bantuan sosial daging ayam dan telur Terkhususnya untuk penerima stunting ya teman-teman Jadi penerima bantuan sosial daging ayam dan telur tersebut Nanti akan menerima paket yang pertama adalah daging ayam Tentunya kemudian juga telur ya Sahabat Sosial nanti untuk memenuhi kebutuhan gisi-gisi Khususnya untuk balita yang terindikasi stunting Dan bantuan tersebut diagendakan sampai dengan bulan Desember 2024 Sahabat Sosial Kemudian kita lanjut ke bantuan sosial non tunai yang terakhir Adalah untuk bantuan sosial yang memang baru saja diluncurkan Sahabat Sosial Oleh Badan Pangan Nasional Yaitu adalah bantuan sosial untuk intervensi pengendalian kerawanan pangan Nah bantuan sosial tersebut sudah mulai dibagikan lewat PT POS Indonesia Nah untuk isinya paketannya ada Kornet sapi 1 piece Kemudian sarden ikan 4 pieces Garam beriodium 2 pieces Kemudian minyak goreng 2 pieces Bihun jagung 2 pieces Dan juga kacang hijau 2 pieces teman-teman Nanti akan dibungkus 1 paket Dan ada keterangan tulisannya di tempatnya adalah Bantuan intervensi pengendalian kerawanan pangan Dan yang sudah terpantau disalurkan adalah wilayah Cilacap Yang banyak sekali menerima bantuan sosial tersebut Dan tidak lain nanti juga akan merempet ke wilayah lainnya ya Sahabat Sosial Semoga nanti besok hari hingga seminggu ke depan Untuk wilayah teman-teman semuanya Juga sebagai penerima bantuan sosial baru tersebut Yaitu bantuan IPKP Atau intervensi pengendalian kerawanan pangan tersebut Nah itulah teman-teman semuanya Bantuan sosial yang cair pada hari ini Tunai dan non-tunai Dan juga kita akan mengupdate ya teman-teman semuanya Terkait wilayah yang akan cair duluan Di pencairan bantuan sosial PKH Juli Agustus 2024 Kita akan bacakan terlebih dahulu Agar teman-teman semuanya refreshing Untuk wilayah 1 Nangro Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Sumatera Selatan Lampung Riau Kepuluhan Riau Jambi Bangga Belitung Bengkulu Dan Jawa Barat Untuk wilayah yang kedua DKI Jakarta Banten Jawa Tengah Yogyakarta Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Utara Kalimantan Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kemudian wilayah ketiga adalah Jawa Timur Gorontalo Sulawesi Utara Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Sulawesi Tengah Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua dan Papua Barat Nah teman-teman semuanya Dari tiga wilayah tersebut Akan dicairkan Pertama kali Di wilayah kedua ya Yaitu dimulai dari DKI Jakarta Hingga Nusa Tenggara Timur Kemudian Dikuti oleh Wilayah 1 Dari Nangro Aceh Darussalam Hingga Daerah Jawa Barat Kemudian Yang terakhir adalah Wilayah Jawa Timur Sampai dengan Wilayah Papua Barat Nah itulah sahabat sosial ya Terkait update Wilayah yang akan share duluan Dimulai dari Wilayah 2 1 dan 3 Semoga saja teman-teman semuanya Di antaranya Sebagai Wilayah yang akan Segera disalurkan Dalam waktu dekat Terima kasih Sudah menonton videonya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh